Intro Mahkamah Konstitusi menjadi sorotan di tengah proses uji materi aturan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu Karena kerumitan dan dugaan adanya konflik kepentingan di perkara ini MK dipelesetkan sebagai Mahkamah Keluarga Uji materi ketentuan ini lantas dikaitkan dengan sosok putra sulung presiden Joko Widodo Yang juga wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka Sejak lama, Gibran digadang-gadang jadi cowok pres pemilu 2024 Namun, usianya yang baru 35 tahun membuat Gibran tak bisa melenggang ke panggung pemilihan Akan tetapi, seandainya MK mengabulkan permohonan uji materi dan menurunkan syarat usia minimal cowok pres dan cowok pres Gibran punya peluang besar buat berkontestasi Gibran berulang kali disebut dalam bursa cowok pres bakal cowok pres koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto Belakangan, PDI Perjuangan juga membuka peluang buat Gibran jadi bakal cowok pres ganjar Prano Baik Prabowo maupun ganjar sampai saat ini memang belum mengumumkan bakal cowok pres masing-masing Padahal, pendaptaran cowok pres dan cowok pres pemilu 2024 tinggal menghitung hari Yang ini 19 hingga 25 Oktober 2023 Sementara, saat ditanya kesediaannya menjadi cowok pres, Gibran berulang kali menyatakan usianya belum cukup Namun, politisi PDIP itu tak menjawab tegas mengenai kemungkinan MK menurunkan batas usia cowok pres Di sisi lain, hubungan kekerabatan antara ketua MK Anwar Usman dengan keluarga Jokowi jadi sorotan Bagaimana tidak, Anwar merupakan suami dari adik kandung Jokowi, Ida Yati Dengan demikian, Anwar merupakan adik ipar Jokowi sekaligus Paman Gibran Anwar dan Ida Yati menikah pada 26 Mei 2022 lalu Ketika itu, banyak yang meminta Anwar mundur dari MK demi mencegah konflik kepentingan Namun, hingga kini Anwar tetap menduduki pucuk kepemimpinan MK Ia pun berulang kali berjanji tetap independen sebagai hakim konstitusi Sekalipun kini jadi keluarga besar Jokowi Terkait ini, Ketua Dewan Nasional Setara Institut Hendardi menilai Uji materi ketentuan batas usia cowok pres dan cowok pres di MK memasuki episode kritis dan membahayakan Pasalnya, pemohon tidak hanya meminta MK menurunkan batas usia cowok pres dan cowok pres Ada pula yang meminta MK memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun Maju sebagai cowok pres atau cowok pres jika punya pengalaman sebagai kepala daerah Jika ditarik garis besar, kata Hendardi, sejumlah uji materi ini syarat akan nuansa politis Utamanya kepentingan dinasti politik keluarga Jokowi Hendardi menyebut, puluhan pakar dan pegiat hukum konstitusi sedianya telah mengingatkan Bahwa aturan tentang batas usia seseorang menduduki jabatan bukanlah isu konstitusional Melainkan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy Seharusnya, ketentuan syarat usia cowok pres dan cowok pres tidak diuji MK Oleh karenanya, semua pihak diharap mengingatkan dan mengawal MK Agar tidak menjadi instrumen legalisasi kandidasi yang menopang dinasti politik Jokowi Hendardi menyebut, sulit buat publik tidak mengaitkan hubungan kekerabatan Anwar Usman Dengan keluarga Jokowi dalam perkara ini Apalagi, jika kelak putusan MK dianggap menguntungkan Jokowi dan dinasti politiknya Dengan situasi demikian, tak heran jika kini MK dilabeli sebagai mahkamah keluarga Hendardi menambahkan, MK harus tahan ujian di tahun politik Terus soal gugatan syarat usia minimum cowok pres dan cowok pres yang kini menanti diputus Terus soal